Sebuah batang besi sepanjang hampir 1 meter, dengan ujung runcing terlontar keras menembus rahang Pineas Gage yang sedang terjatuh. Batang besi ini menembus rahang, masuk ke dalam kepala, menembus otak, dan melubangi tengkorak bagian atas Pineas Gage. Pineas Gage, yang terkenal dengan kasus linggis Amerika, merupakan seorang pria yang memainkan peran penting dalam proses memahami kerja otak manusia. Di tahun 1848, saat bekerja, Gage yang berusia 25 tahun mengalami cedera mengerikan di otak. Beruntungnya, ia berhasil selamat, tetapi kepribadiannya sangat terpengaruh hingga teman-temannya menganggap ia bukan Gage yang sama. Ia merupakan contoh klasik mengenai bagaimana bagian spesifik otak bisa memengaruhi sikap dan kepribadian seseorang. Gage merupakan seorang pekerja yang membersihkan jalan untuk kemudian digunakan untuk membangun rel kereta di Cavendish, Fairmont, US. Pada tahun 1848, pengawas rel kereta api Rutland dan Burlington di Fairmont memakai batang seberat 6,5 kg dan sepanjang 1,1 meter untuk menyimpan bubuk peledak ke sebuah batu. Entah bagaimana awalnya, saat ia berada di antara perkakas dan batang-batang besi, serbuk mesin yang kebetulan berada tidak jauh dari tempat Pineas Gage berada, tumpah dan tersulut sehingga menimbulkan ledakan. Ledakan ini begitu kuat, melemparkan perkakas dan besi-besi yang berada dekat dengan mesiu. Sebuah batang besi sepanjang hampir 1 meter, dengan ujung runcing terlontar keras menembus rahang Pineas Gage yang sedang terjatuh, batang besi ini menembus rahang, masuk ke dalam kepala, menembus otak, dan melubangi tengkorak bagian atas Pineas Gage. Menusuk pipi kirinya, dibalik lubang mata, dan menembus hingga atas kepalanya, kata Jack Van Horn, profesor asosiasi di bagian neurologi di Fakultas Kedokteran Kek di Universitas Southern California. Batang besi ini kemudian diketahui, dilapisi darah dan otak. Di luar semua ekspektasi, Pineas Gage yang kesakitan dan terluka luar biasa parah dalam hitungan menit setelah kejadian, Gage bisa duduk sendiri di kereta malah seketika tidak langsung pingsan. Sadar dan mengetahui apa yang sudah terjadi, bahkan sanggup berjalan keluar dari lokasi kejadian sebelum terjatuh dan mendapat pertolongan. Para dokter angkat tangan dan merasa tidak sanggup menyelamatkannya, beruntunglah seorang dokter ahli bedah bernama John Martin Harlow bersedia menangani operasinya. Lobus frontal kiri Gage hancur, dan ia menjadi seorang yang suka gelisah, tidak sopan, manja, yang bukan merupakan sifatnya sebelum kejadian ini, menurut dokter yang memeriksanya. Operasi penyelamatan yang untung-untungan itu ternyata sukses, dan ini merupakan operasi penyelamatan nyawa terbesar dalam sejarah. Sangat luar biasa apalagi bila mengingat pada masa itu peralatan dan teknologi kedokteran belumlah secanggih sekarang. Pineas Gage selamat tanpa harus menjadi gila ataupun idiot akibat kerusakan otaknya. Ia hanya kehilangan satu mata kirinya dalam kecelakaan tersebut. Gage hanya 10 hari dirawat di rumah sakit. Ia kembali normal bisa berjalan, berbicara bahkan melakukan aktivitas lain. Beberapa bulan setelah kecelakaan itu, ia merasa cukup sehat untuk bekerja kembali. Tapi bos tempatnya bekerja menolak menerima ia sebagai mandor lagi. Selain dari penampilannya yang mengerikan, tetapi kepribadiannya telah berubah. Hal ini tidak disadari Gage, tetapi orang sekitarnya menyadari hal itu. Sebelum kecelakaan, Gage adalah pemuda yang baik, sopan, ramah dan baik hati. Tapi setelah kecelakaan itu, ia menjadi bermulut kotor, kasar dan mudah marah. Perubahan sikap yang tiba-tiba ini membuat nama Gage selalu tercatat dalam buku kedokteran, kata Malcolm Macmillan, seorang profesor honorer di Fakultas Ilmu Pengetahuan Psikologi Melbourne. Ia merupakan kasus pertama yang membuktikan bahwa cedera otak bisa menciptakan perubahan sikap, ungkap Macmillan. Perkembangan ini banyak membantu dunia neuroscience, momen di saat tidak ada yang mengetahui fungsi otak. Jika Anda membicarakan mengenai nerologi dan hubungan antara kerusakan struktural ke otak dan perubahan sikap, kemungkinan Anda tidak akan menemukan hubungan apapun, kata Alan Roper, seorang ahli nerologi di Fakultas Kedokteran Harvard dan Brigham dan Rumah Sakit Wanita. Ini merupakan kasus ideal karena satu bagian otak sangat jelas dan hubungannya dengan perubahan sikap sangat mencengangkan. Kasus Gage terus dipelajari oleh akademisi dan peneliti. Hingga di tahun 2012, tim yang dipimpin oleh Jack Van Hoon dari Laboratorium Neuroimaging UCLA, bagian dari proyek Connectem Manusia, menggunakan kombinasi scan CT dan MRI pada tengkorak Gage untuk menciptakan model digital jalur batang besi. Tim menemukan bahwa hingga 4 persen korteks serebral Gage dan sekitar 11 persen sum-sum otak di lobus frontalnya sudah hancur, kerusakan otak lebih besar dari yang diasumsikan sebelumnya. Selain itu, kecelakaan ini menunjukkan adanya hubungan antara korteks frontal dan sistem limbik yang meregulasikan emosi. Hal ini mendukung beberapa laporan mengenai sikap Gage. Belum banyak yang diketahui mengenai hidup Gage setelah kecelakaan ini. Selain itu, perubahan sikap Gage tidak berlangsung selama lebih dari 2 hingga 3 tahun, kata Macmillan. Diketahui bahwa Gage akhirnya menjadi pelatih menyetir di Chile, pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan fokus. Penting untuk menganggap perkembangan hidup Gage sebagai pesan penting ke pasien di masa sekarang. Meskipun dalam kasus kerusakan otak parah dan inkapasitas parah, namun rehabilitasi sangat mungkin dilakukan untuk menyembuhkannya, kata Macmillan. Gage hidup selama 12 tahun sebelum akhirnya meninggal akibat kejang epileptik di tanggal 21 Mei tahun 1860, yang kemungkinan berhubungan dengan cedera otaknya. Tetapi ceritanya tetap hidup, meskipun terkadang terdengar simpang siur. Di tahun 1848, ia menjadi tanda kesembuhan ajaib. Kemudian, namanya selalu dicatat dalam buku kasus perubahan sikap pasca trauma. Baru-baru ini, orang-orang menginterpretasikannya sebagai menemukan bentuk kemerdekaan dan kesembuhan sosial, yang tidak dihargai 15 tahun lalu, kata Dominic Hall, kurator museum Anatomy Warren, di mana tengkorak Gage disimpan bersamaan dengan batang besi yang menembusnya. Terima kasih sudah menonton, bagikan video kami ini kepada rekan-rekan dan keluarga kalian ya, dan jangan lupa untuk subscribe dan like jika kalian menyukai video seperti ini, dan dislike jika kalian tidak suka. Sampai berjumpa pada video kami yang selanjutnya.